Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Sore ini saya akan membuat tutorial Tutorial melobangi pipa ya Untuk cabai yang akan kita tanam nanti Di lahan yang kita semprot kemarin ya kawan-kawan Hari ini saya akan menyiapkan Saya baru beli dua pipa dulu ya Dua pipa ini akan saya lubangi Dan ada juga drigen ya Ada lima drigen Juga akan saya lubangi Untuk cabai kita nanti ya kawan-kawan Untuk cabai yang sudah kita semai kemarin ya Langsung saja kita mulai ya kawan-kawan Sama-sama kita membuat pola dulu ya Untuk melobangi pipanya Di sini saya sudah menyiapkan soldernya Dan beberapa alat lainnya Kita mulai saja ya kawan-kawan Sama-sama kita akan membuat pola ya kawan-kawan Karena saya belum beli meteran ya Jadi saya menggunakan pisau Ini pisau ini ukurannya 40 cm ya kawan-kawan Di sini saya gunakan pipa 4 inci Warna abu-abu Pipa ini berdiameter 3 meter 60 cm ya Saya buat pola dulu Menggunakan spidol ya Saya tandai untuk melobangnya nanti Setelah selesai memberikan pola ya kawan-kawan Kita akan melobangnya Pertama-tama kita Kasang dulu bornya Ini mata bornya Saya gunakan yang paling besar Ya langsung saja kawan-kawan Kita ikut polanya ya Tempor Oke Seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 untuk tutupnya, jadi kiri, ujung 1 dan ujung 2 ditutup semuanya kita potong ujungnya saya menggunakan gergaji usi selamat menikmati oke, baiklah kawan-kawan, kita lanjut pemasangan tutup di ujungnya ya kita beri lem, bintipa, terserah mau merk apa ya sementing bintipa yang bisa merekatkan bintipa agar pengairan dari tanaman cabai kita tidak bocor ya kita beri lemnya kita beri lemnya kita beri lemnya oke, selesai tinggal kita pasang yang ujung satunya lagi ya kawan-kawan yang sisi satunya ya kawan-kawan saya tidak menggunakan lem untuk sisi satunya karena gunanya untuk nanti kalau misalkan dia udah kotor ya bisa kita bersihkan jadi saya menggunakan siltip ya siltip ya siltip agar dia tidak bocor ya jadi saya gunakan siltip buat ini baiklah kawan-kawan kita coba isi pipa dengan air ya kita sesuaikan ya kawan-kawan bagian penutupnya di atas karena ini saya akan gunakan untuk mengisi air nutrisinya jadi saya letakkan di sini di tengah-tengah sini untuk cabainya nanti Anda sesuaikan bisa Anda ukur oke sudah selesai ya kawan-kawan lima-limanya sudah saya lubangi semua ini nanti bisa digunakan untuk cabai-cabai kita Anda juga bisa membuat instalasi terbisa ya bisa gunakan satu-satunya seperti ini atau nanti Anda bisa menggunakan tipa lagi ya tipa air yang ukuran 3 per 4 yang kecil Anda bisa sambung dari sini-sini bisa lima-limanya bisa Anda sambung jadi bisa juga Anda bisa pakai satu seperti ini untuk hari ini saya akan buat terpisah ya satu-satu aja seperti ini tapi nanti di next konten berikutnya video berikutnya akan saya buat kita menggunakan pipa lagi ya saya akan lubangi menggunakan pipa saya bikin menjadi satu kita lanjut ke pipa tadi ya kawan-kawan sepertinya tidak ada yang bocor sudah saya make sure tidak ada yang bocor jadi sudah siap kita gunakan ya kawan-kawan langsung saja kita ke lahan yang kita semprot kemarin kawan-kawan kita pasang instalasinya disitu pantengin terus ya kawan-kawan ya sebelum kita lanjut ada baiknya saya meminta bantuan kepada kawan-kawan untuk like konten saya ini share, komen juga boleh ya kawan-kawan boleh sekali karena saya juga masih belajar disini dan subscribe ya kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati